Sama menjadi kenyataan, ayo kita mulai kerja, kita lihat tanggal 16 Februari itu, itu saja dari sana. Menteri BUMN Erick Thohir resmi mendaftar sebagai calon ketua umum Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Erick datang ke kantor PSSI pada minggu 15 Januari 2023, didampingi oleh sejumlah artis tanah air yang juga pemilik klub sepak bola di Indonesia. Pada kesempatan itu, Erick mengkaku butuh keberanian untuk membenahi sepak bola tanah air. Erick Thohir tiba di kantor PSSI yang berada di GBK Arena segera pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Ia tampak nyentrik mengenakan jaket berwarna merah. Kehebatan terjadi begitu Erick tiba di GBK dan langsung disambut oleh Kayusang Pangarep, Raufi Ahmad, Mbak Imbong, dan Atta Halilintar. Erick pun turut menyampaikan terima kasih kepada pemilik klub yang sudah mendukungnya. Sesuai mendaftar sebagai kandidat calon ketua umum PSSI, Erick mengaku banyak PR yang harus dipikirkannya. Ia pun siap bersaing dengan Lanyalah dan kandidat calon ketum PSSI lainnya dalam Kongres Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada 16 Februari 2023 mendatang. Apabila terpilih menjadi ketum PSSI, ia berjanji akan langsung berbenah memperbaiki bobroknya pengelolaan sepak bola tanah air. Erick juga memastikan kedepannya tak ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia. Erick sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Benulnya banyak teori, banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting. Dan karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para potensi yang datang. Ini ada Pak Teddy, Pak Arya, Pak Edwin di belakang. Ini ada Mas Solo, ini ada Rans, Mas Nafi, dan Mas Kaisang. Dan ada mungkin Mas Bahim yang sedang melirik juga investasi di industri sepak bola. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada potensi, tapi hari ini tugasnya adalah memastikan apakah mimpi kita bersama menjadi kenyataan. Ayo kita mulai kerja, kita lihat tanggal 16 Februari itu. Itu saja dari saya. Pak Arya, tapi berarti artinya siap untuk mereformasi PSSI dan membersihkan mafia bola. Karena itu kan juga satu isu yang besar nih. Menurut media gimana? Kalau dari Pak Arya gimana? Menurut media. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya yang dikenal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton!